Ingat, Yaman, Rovin itu masih istri aku lho. Sisi juga masih istri saya. Kamu jangan deketin Sisi. Apa ini? Ini gak ada hubungannya sama Sisi kok. Ada. Saya lihat jelas. Kamu deketin istri saya. Tadi saya denger Neng Naswa lagi bicara soal sekolah cinta sama ibunya. Ibunya ada, Mbok. Katanya mau nginep. Dari kapan? Dari kemarin nginepnya. Kan, Bu Rahayu lagi ada kerjaan di Garut. Katanya sih udah selesai. Terus sebelum kembali ke Jakarta, mau tinggal di Ranca Puspa dulu. Maaf, Bu Eis. Kenapa Bu Eis nanyain soal Neng Naswa terus? Enggak apa-apa, Mbok. Saya kan baru kenal sama Bu Najwa. Saya kagum aja, saya bangga sama Bu Najwa. Pinter, cerdas, berdikasi lagi. Ah, Mbok. Apa ibunya Bu Najwa mau menjodohkan Bu Najwa sama Pak Henggi? Karena, karena kan kata Mbok, Pak Henggi sama Bu Najwa pernah pacaran. Tidak. Bu Rahayu malah tidak setuju. Kalau Neng Naswa balikan lagi sama Pak Kades. Tidak. Tidak. Habisin Bu Pasengnya. Keburu Maghrib. Hmm. Bu Eis, enggak makan. Ini saya yang makan. Cara Najwa salah ya, Bu. Enggak salah. Ya, memang harus disosialisasikan dulu. Tapi tadi ibu bilang. Maksud ibu waktunya enggak tepat. Enggak tepat. Ya, Sisi sama Icuk itu kan lagi berantem. Suasananya pasti enggak baik. Kalau kamu datang terus menawarkan jalan keluar atau apalah namanya. Ya, mereka udah pasti belum bisa menerimanya. Berarti salah dong Najwa. Ibu enggak bilang salah. Mau ibu sendokin nasinya? Enggak usah, Bu. Najwa bisa. Najwa ambilin buat iku ya. Ya. Terima kasih. Man, ngapain kamu nelfon saya nyuruh ke sini? Saya mau ngobrol. Cuma ngobrol? Ya, enggak sih. Kamu mau kemana, Bu Ransel? Oh, nih. Saya lagi mikir, Cuk. Mikir apa? Kamu ingat kan dulu kita sering tidur di Nusola? Iya. Nah. Gimana kalau malam ini kita tidur di sana lagi? Ya, sekalian kita ngobrol-ngobrol lah. Ayo. Memangnya kamu udah izin sama istri kamu kalau mau nginuk di Nusola? Udah, saya mau udah. Makanya kamu bilang, Gih, sama istri kamu kalau kamu mau tidur di Nusola. Tapi bukan karena kamu diusir sama istri kamu, kan? Kamu, Ma. Ya, bukan, Atu. Udah lah. Pokoknya kamu cepetan telepon istri kamu. Atau sekalian kamu pulang aja, bawa baju-baju. Nih, saya mau udah siap. Gak usah, Man. Nih, saya udah siap. Kamu. Kamu juga. Bu, ibu gak ke Garut lagi, kan? Pekerjaan ibu udah selesai. Besok, ibu bisa kembali ke Jakarta. Jangan balik ke Jakarta dulu, dong, bu. Pekerjaan ibu banyak, Naj. Bu, bantuin Najwa dulu. Sebenernya ini tuh bukan tugas kamu. Tugas kamu itu menyelesaikan tesis. Terus pulang ke Jakarta. Ikut sidang. Dan bekerja di kantor ibu. Iya, ibu. Najwa kan sedang kerja, kan? Apa yang udah kamu kerjakan? Iya. Selesaikan tesis kamu. Iya. Tapi ibu jangan balik ke Jakarta dulu, ya. Tinggal di sini. Sebulan aja. Sebulan, seminggu. Kamu, bu. Desa Rancapuspa ini adalah tempat lahirnya Najwa. Najwa juga besar di sini, bu. Dan desa Rancapuspa ini belum ada perubahan. Masa iya, bu? Kita gak bantuin untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Selesaikan tesis kamu. Iya, bu. Najwa akan selesaikan tesis Najwa. Tapi ibu juga harus bantuin Najwa. Hehehe. Ini bukan negosiasi. Tesis kamu itu kewajiban kamu. Tugas kamu kalau kamu mau mendapatkan gelar master kamu. Bu, Najwa gak lagi negosiasi, bu. Ya. Bantuin Najwa, ya. Nah. Ibu, ibu mau melupakan semua masa lalu ibu di Rancapuspa. Rancapuspa yang udah menyebabkan kita harus ke Jakarta. Terlaluan, Ovianti. Suami kok dikunciin pintu? Opo. Kamu tenang, Man. Ada saya. Ini semua gara-gara kamu, Man. Gara-gara saya apa? Kamu ada janji apa sama Novi? Janji apa? Jangan bohong kamu. Ingat ya, Man. Novi itu masih istri aku loh. Sisi juga masih istri saya. Kamu jangan deketin Sisi. Apa ini? Ini gak ada hubungannya sama Sisi kok. Ada. Saya lihat jelas. Kamu deketin istri saya. Aku gak ada deket istri kamu kok. Man. Saya belum selesai bicara. Wah, ngajak ribut. Sisi itu masih istri saya. Saya akan kita pertahanin. Man. Saya mau bicara. Oh, apa sih? Eh, udah, udah, udah. Udah, 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 udah. Aduh, udah. Oh, apa sih? Udah. Ah, udah cuk. Kita ke mushol aja yuk. Walah, ngapain? Kalian jangan ke musholah. Aku juga mau tidur di situ. Ya, sama. Ya, sama. Sama. Nasib. Eh, bukambri hati kamu bisa deketin Ovi, yuk. Kamu juga jangan deketin Sisi. Sudah, sini ikut aku. Gimana itu? Udah, Man. Kita ikutin aja. Aduh, gimana ya kalau Rosso punya rencana jahat sama saya, gimana? Man. Harusnya dia punya rencana jahat sama saya. Karena dia masih ngarpin Sisi. Ayo kita susul. Hmm. 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 Okay. Ibu minum dulu tehnya. Terima kasih. Bu, maafin Najwa ya soal tadi. Kalau Ibu mau ke Jakarta, Ibu tinggal di sini dulu. Bener kata kamu. Tugas kita menekan angka perceraian di rancap puspa. Biar gak akan ada lagi yang mengalami pengalaman pahit seperti Ibu. Dan kamu? Tunggu. 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 Tunggu.